Cara mudah membuka smartphone yang lupa password Apakah kamu tengah melupakan rangkaian kode yang berguna sebagai pengaman kunci smartphone kamu? Jika iya, kamu pasti akan dilanda dengan kebingungan serta kepanikan saat kamu lupa dengan kode password untuk membuka smartphone yang terkunci. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh membuat kamu hilang harapan terlebih dahulu dan membawa perangkat ke toko servis terdekat. Karena masih ada langkah mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang pastinya gratis selama akun Google kamu yang ada di dalam perangkat tersebut masih aktif. Dengan begitu, kamu bisa mereset pin dan password melalui web browser atau aplikasi dari Android Device Manager. Berikut langkah-langkah yang wajib kamu lalui untuk dapat membuka smartphone yang terkunci dengan kode password yang kamu lupakan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan perangkat yang terkunci dalam keadaan aktif. Kunci kesuksesan cara ini adalah dengan memberikan akses Wi-Fi atau sinyal jaringan kepada Android Device Manager dan perangkatmu agar nantinya bisa terhubung dengan perangkat kamu dari jarak jauh. Lupakan mengikuti cara ini jika perangkat yang terkunci dalam mode Airpoint. Jika langkah pertama telah kamu lalui, maka kini saatnya untuk menjalankan aplikasi Android Device Manager melalui perangkat lainnya atau dengan mengetikkan Android Device Manager di dalam box pencarian browser kamu. Atau kamu juga bisa langsung mengunjungi alamat web www.google.com.android.davidmanager. Pastikan kamu login menggunakan akun Google yang sama dengan yang ada dalam perangkat yang terkunci. Selanjutnya, ketika kamu sudah berada di Android Device Manager menggunakan akun Google, tampilan beragam informasi mengenai perangkat akan bisa dilihat secara jelas. Namun jika kamu memiliki lebih dari satu perangkat Android yang menggunakan satu akun Google, maka pilihlah nama perangkat yang hendak dibuka kuncinya. Saat perangkat telah dipilih, kamu akan disajikan dengan beberapa menu seperti Ring, Log, dan Iris. Ring berguna untuk mencari lokasi perangkatmu tersebut jika hilang atau dicuri. Iris berguna untuk menghapus seluruh data penting yang ada di dalam perangkat. Dan untuk kamu yang lupa dengan password, maka silakan memilih Log. Log akan memberikan akses kepadamu untuk mengubah pin dari perangkat. Masukkan rangkai pin barumu dan tunggulah sejenak hingga Android Device Manager memberikan kabar jika perangkat telah diganti pinnya. Setelah Android Device Manager memberikan notifikasi jika password sukses diganti, maka sekarang berpindahlah ke perangkat yang terkunci sebelumnya. Nyalakan layar ponselmu dan perangkatmu kini sederhana terkunci lagi dan dibekali dengan kode pin baru yang pastinya harus kamu ingat dengan baik kali ini. Adekalanya cara ini tidak akan berjalan dengan mulus karena beberapa kendala seperti Location Unavailable yang menandakan perangkat tidak terbaca oleh Android Device Manager. Jika hal tersebut terjadi, maka silakan coba melakukan scan kembali. Langkah ini juga tidak akan berhasil jika sebelumnya kamu menaktifkan fitur location service yang ada pada Google Play. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk itu terjadi, sekarang kamu silakan mengakses aplikasi Google Settings, Security, dan berikan tanda centang pada bagian, remotely locating the device, dan allowing remote walk and ease. Hal ini akan mempermudah jika nantinya secara tak sengaja mengelupakan pin atau bahkan kehilangan perangkat Android kesayangan. Cara ini kurang efisien bagi perangkat yang dilengkapi dengan sistem keamanan pemindai jaring. Namun perangkat yang sistem keamanannya terbatas di password atau pattern, maka silakan mencobanya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.